Ya langkah awal kan ada 12 peristiwa. Ini adalah langkah awal dimulai dari Aceh, dari PIDI. Karena di sini memang ada berapa, 3 peristiwa. Di PIDI, di Rumah Gedong, di Simpang KKA, dan di Jambu Kepok. Jadi setelah itu akan terus. Ini langkah awal, ini sekali lagi baru langkah awal. Ya nanti bisa diperpanjangkan tahun depan. Bisa kalau belum selesai, syukur nanti Desember itu sudah selesai. Karena memang ini bukan kerja gampang, bukan hanya bantuan sosial, memberikan keterampilan, diberikan biaya siswa. Langkah yudisial akan dituruskan? Langkah yudisial itu apabila bukti-buktinya kuat, Komnasia menyampaikan ke Jaksaan Agung, kemudian juga ada persetujuan dari DPR, berarti bisa berjalan. Saya kira dua-duanya bisa berjalan, tetapi kita ingin yang non-yudisial dulu yang bisa bergerak, kita langsung selesaikan. Pak, ini kakak ada. Pak, ini dihancurkan itu ada memang pangkat sejarah, itu sebutnya alat-alat pengaruh, itu sebutnya ada pangkat tangannya. Nanti kan ini kan yang dibuat living park, itu kan memang kita tetap mengingat, karena ada benda-benda yang ditaruh di situ, tetapi juga bisa ada manfaatnya, oleh sebab itu dibuat taman yang bisa dipakai untuk masyarakat di sini, mengingat tetapi dalam sebuah perspektif yang positif, negatif jika dibangun living park itu. Kalau di Simpang KKA dan Jemuk Kepuk dibangun apa Pak? Apanya? Di Simpang KKA dan Jemuk Kepukuk. Nanti satu-satu ini diselesaikan dulu, ini pun mulai nanti baru bulan September. Yang lain didesain dulu, baru didesain pun kan juga bertanya pada masyarakat, keinginannya seperti apa, seperti di sini, keinginannya seperti apa Pak, kami ingin dibangunkan masjid. Oke, ada masjid di taman itu, misalnya. Jadi ini tidak langsung bangun apa-bangun apa, tidak sesuai dengan gendak masyarakat, nanti bisa. Ya, gitu aja. Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali, sekarang itu posisinya ada di DPR. Masa saya ulang terus, saya ulang terus, saya ulang terus, sudah di DPR, sekarang dorong saja yang di sana. Ini kita berkumpul secara langsung maupun virtual, di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, ini untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu, yang meninggalkan beban yang berat bagi orang korban dan keluarga korban. Karena itu, luka ini harus segera dipulihkan, agar kita mampu bergerak maju. Ini luar biasa, Pak. Bapak Presiden kepresnya dua kali itu. Udah itu Bapak Presiden memilih langsung Aceh ini pun. Itu sangat bersyukur kami, sebagai pelipularan bagi kami ke rumah gedung. Saya atas mewakili seluruh ahli waris korban dan mukupuk, sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi, Pak Presiden, yang telah mengakui kasus yang kami alami itu sebagai pelanggaran HAM berat. Kami tidak menyangka bahwa pemerintah masih peduli dengan kami yang di luar. Dan ini menunjukkan kebijaksanaan dari Pak Jokowi-Jokowi yang cukup tinggi, kebijaksanaan yang penuh tanggung jawab, dan sebetulnya ini keberanian. Karena apa? Karena peristiwa ini tentu saja tidak bisa disetujui oleh satu orang, semua bersama-sama. Tetapi ternyata Pak Jokowi Dodo teguh untuk menuruskan langkah-langkah ini, dan itu menunjukkan tanggung jawab. Rasa tanggung jawab terhadap kesatuan bangsa, rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Saya tidak mengira bahwa itu bakal terjadi betul-betul terrealisasi. Sebab sudah ada beberapa kali usaha, tapi tidak terlaksana. Jadi ini walaupun mungkin tidak memuaskan semua pihak, tapi buat saya pribadi, ini merupakan langkah yang berarti untuk memberikan ketentuan bahwa ini diurusi oleh INIS dengan sangat serius dan tanpa pamrih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, secara resmi saya luncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-judisial pelanggaran hak-hak asasi manusia ham berat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.